Intro Media Rusia Today merilis rekaman yang memperlihatkan adu tembak tank Rusia versus pengangkut personel lapis baja Ukraina di sebuah hutan Keremenaya. Rekamannya rame beredar di telegram pada Rabu 22 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan tank T-72B-3M Rusia menembak pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan pembakan langsung. Jarak pembakan disebut hanya sekitar 30 meter di dekat Keremenaya. Tak hanya tembakan dari tank Rusia, di akhir rekaman juga tampak serangan lapis baja Ukraina menghajar tank. Kamera merekam rentetan serangan Ukraina tersebut. Beruntung serangan tidak menembus pelindung depan. Tank dan pro Rusia tetap utuh. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan secara total 386 pesawat Ukraina, 210 helikopter, 3.213 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 620 tentara Rusia di eliminir dalam saat terakhir. Total 145.060 prajurut Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-365. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!